Intro 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 Ini Kalau emang Ada Yang kurang Sampai 5 atau berapa-berapa kilo coba ditanyakan gitu sama kalau kurangnya sampai lima kilo lah ya kalau kalau lima kilo dipangan apa-apa gauno terus balik bersama punggung dari Tani ya kali ini saya akan menginformasikan apakah pupuk bersubsidi ini beratnya 50 kg kalau di sini kan tulisannya 50 kg ya ini 50 kg ya ini baru ini baru saya ambil nanti saya tibang dua ini masa edarnya sampai April 2021 nggak betul sekali ini tibangannya bisa dilihat betul ini bedul satu kilo ini pas ya satu ya betul ya Bang ya coba saya Oh ini bisa dilihat 50,23 itu ya 50 kilo persis malah lebih-malah ini lebih itu lebihnya ini besak-besak sama plastik plastik di dalamnya itu yang lainnya Tom coba satunya ya Nah ini 49,49 jadi ada yang lebih ada yang kurang bisa dikatakan gitu ya mungkin ini mungkin ada lebih ada yang kurangnya ya bang ya ya mungkin dari pemerintah itu bisa mengetahui ya Bapak gimana itu apa namanya kan harusnya kan ada UC ya bang ya mungkin UC ya atau apa itu yang standar-standar apa itu penimbangan jadi kita itu ini untuk melakukan uji coba aja kita nimbang katang kadang kan ada yang bertanya kupu-kupu subsidi itu ada yang kurang dari 50 kg itu gimana lah kita buktikan enggak semuanya kurang dan ada yang lebih juga lainnya Ponska coba nah ini 50,46 lebih ada yang kurang ya wajar lah namanya kita juga buatan mesin itu buatan manusia sistem juga buatan manusia semuanya ada yang kurang ada yang lebih itu wajar yang penting enggak selisihnya enggak sampai lima kilo aja gitu kalau selisihnya nol koma enggak masalah enggak masalah masih masih di bawah katanglah satu kilo enggak masalah itu kalau satu kilo lebih ya bermasalah masalah lah kasihan juga buat pertaninya itu aja ya buat kita untuk coba ikan saya coba sih uji coba yang non subsidi Bang ya coba punya mpk Pak Tani ini rentana mau saya pakai musim tanam mp3 ini subsidi ya itu beratnya berop 20 kilo berarti itu gini ya kita ambil kesimpulannya kalau emang lebihnya apa kalau kurang berapa nol koma berapa kalau lebih nol koma berapa itu wajar lah namanya juga sistem kan sistem buatan manusia ya kalau kita itu banyak sekali ya kalau di gudu pertanian di Facebook bilang loh ini merugikan pertanian katanya gitu kalau saya cek kok saya saat yang tadi ambil sampel dan ternyata beratnya itu ada yang lebih ada yang kurang berarti kan bukan dari apa namanya ada permainan ya Bang ya bukan ada permainan ya Bang ya berarti emang dari sistemnya itu kayak gitu mungkin ya kadang juga gini Om urea itu kan bentuknya padat cair kan nanti bisa mencair gitu ya bisa itu lah mungkin cara menyimpannya dari distributor ataupun pedagangnya itu kurang nggak bisa bagus atau rapi jadi kalau menyimpan cara nyimpan itu dibawahnya itu dikasih janggel ini biar tidak menyentuh tanah dia tidak dingin lah kalau nanti dingin kan otomatis dia mencairkan soalnya kan ini sifatnya higroskopis kan ya higroskopis itu mudah sekali larut dengan air itu makanya di lantai itu kan dingin dingin ada embunnya juga jadi bisa mencair dia ya itulah ini saya buktikan sendiri berarti para petani atau rekan-rekan petani di Indonesia itu bisa menyimpulkan kan banyak sekali yang di Google Facebook itu pertanian itu bilang kurang gini kurang gini pemerintah gimana pemerintah gimana jangan selalu salahkan pemerintah kita itu harus mencobanya dulu ini kalau emang ada yang kurang sampai lima kilo apa berapa kilo coba ditanyakan kayak gitu sama kalau kurangnya sampai lebih lima kilo lah ya kalau kalau lima kilo dipangan apa-apa ada ono terus enggak mungkin ya gitu ya pemerintah pasti memikirkan rakyat kecil juga dibikirkan sama juga ya kayak gitu ya terima kasih telah menonton di video pemuda petani ya jangan lupa klik tombol subscribe berikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pertanian pati ya saya doakan semoga rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu ini kan panen yang melipah ya ini kalau saya lihat oke kalau ada yang minat bisa langsung cat saya nomor ada di deskripsi yang sangat hebat saham pemuda petani Indonesia hebat baca terus tani Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati